Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dengan saya Fahiri pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan jangka sorong ya atau vernier kaliper ya atau skatemat ya yang mudah ya untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut jangka sorong ya atau vernier kaliper atau skitmat ya ada juga yang menyebutnya mistar geser lah untuk bagian-bagiannya ada beberapa Hai yang pertama ya yang ini ya ini adalah outside joss ya atau untuk mengukur bagian luar suatu benda ya misalnya kita mau mengukur bagian luar suatu benda ya ini menggunakan outside joss ya atau rahang luar sedangkan yang diatas ini adalah inside joss ya atau untuk mengukur bagian dalam ya diameter dalam suatu benda misalnya seperti ini ya untuk mengukur diameter dalam suatu suatu benda Hai kemudian Hai yang bagian ini ini namanya debar yaitu untuk mengukur kedalaman suatu benda Hai misalnya seperti ini ya ini untuk mengukur bagian dalam suatu benda atau kedalaman ya jadi saya saya ulangi lagi ini untuk mengukur diameter luar untuk mengukur diameter dalam suatu benda sedangkan yang disini adalah debar untuk mengukur kedalaman ya ini untuk mengukur kedalaman Hai sedangkan untuk skalanya yaitu di sini ada namanya skala utama ya satu hanya adalah milimeter ya ini adalah untuk menunjukkan angka nominal ya ini nanti skala utama ya 10 mili 20 30 dan seterusnya ya skala utama sedangkan yang disini adalah skala vernier ya atau skala geser ya di sini nanti menunjukkan angka desimal untuk menambah ketelitian dari hasil ukur ya oke untuk lebih jelasnya maka akan saya simulasikan cara pengukurannya jelas 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 j pengukuran jadi nanti hasil ukurnya disini ada skala utama dan skala vernier jadi angka nol ya pada skala vernier ini menuju angka berapa ya contohnya di gambar ini skala utama menunjuk pada angka ini ya 123456789 skala utamanya adalah 9 maka disini kita tulis 9 mm sedangkan pada skala vernier ya ini diruas keberapa ya langkah yang pertama bisa kita hitung ya 123 ini ini tiga ruas ya kita tulis tiga setiap ruasnya nilainya adalah 0,05 maka kita kalikan atau untuk lebih mudahnya ini 0,05 0,10 0,15 ya sama 0,15 jadi skala utamanya menunjukkan 9 mm sedangkan skala verniernya menunjukkan 0,15 ya maka skala utama kita jumlah dengan skala vernier berarti hasil ukurnya adalah 9,15 ya contoh yang berikutnya untuk skala utama coba kita hitung skala utama angka nolnya pada posisi ini ya ya coba kita hitung dari sini ya 10 11 12 13 14 15 16 ya skala utama pada angka 16 mm sedangkan skala verniernya yang paling lurus ada adalah diangka ini ya ini ruas yang ke 1234567 ya 7 kali 0,05 atau ini tiga setengah ya atau tiga 0,35 ya 35 ya ini ya berarti 3,5 ya berarti 0,35 0,35 berarti seperti ini hasil ukurnya berapa yaitu 16,35 contohnya ketika kita mau mengukur diameter luar suatu benda ini ya oke lurus ya kalau sudah kalau sudah kita kunci kita kunci oke nanti diameter luarnya berapa kita hitung skala utamanya ya ini skala utamanya yaitu pada angka yang ke 20 21 22 23 24 ya belum sampai 25 ya jadi skala utamanya jadi skala utamanya adalah 24 sedangkan skala skala verniernya yang bawah ya kita cari yang paling lurus ya ini yang paling lurus ya oke oke 7 belum 7 setengah belum 8 ya anggap saja ini disini yang paling lurus adalah 85 ya atau 0,85 maka hasilnya berarti adalah 24,85 ya berarti kan ya 24,85 oke sekarang kita mengukur diameter dalam suatu benda dengan iya oke oke harus lurus ya kalau sudah kita kancing oke kita lihat skala utamanya dulu oke disini skala utamanya ya 10 11 12 13 ya belum sampai 14 ini ya belum sampai 14 berarti 13, ya skala utamanya yaitu 13 ya sedangkan skala verniernya coba kita cari yang paling lurus yang paling lurus ini adalah 80 ya 80 atau 0,80 ya maka kita tulis 0,80 berarti tinggal kita total antara skala utama dan skala vernier hasilnya yaitu 13,80 oke contoh yang ketiga yaitu untuk mengukur kedalaman ya dengan ini ya dengan debar ya oke oke nah ini ya kita lihat skala utamanya oh ini ya di angka 50 51 ya 51 mm 1 mm sedangkan skala verniernya kita cari yang paling lurus yang paling lurus adalah 75 kita tulis 0,75 berarti hasil ukurnya adalah 51,75 mm oke oke terima kasih telah menyimak video-video yaitu cara menggunakan jangka sorong ya yang mudah semoga bermanfaat saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih